Ketemu lagi dengan saya Selamat sore, selamat menikmati Waktu istirahat Anda Dan semoga Anda sehat selalu Penuh keberkatan dan tercapai Apa yang diimpikan Nah Bagaimana kalau 12 Zodiac ini Didampingi oleh Para peri Bagaimana Kalau 12 Zodiac ini Disayangi oleh para peri Maka peri itu Akan membawa pengaruh baik Untuk Anda Percaya enggak Percaya tidak Dia akan membawa keuntungan Buat Anda Peri ini sebangsa Makhluk halus yang Berjenis Wanita Dan dia sangat cantik Begitu Dan raja peri ini Bernama Salah satunya nih Dari 3000 raja peri Itu bernama Malik Apson Begitu Malik Apson ini Jika sudah sayang Kepada Anda Maka Dia akan membawa Anda Menuju keberuntungan Dia akan membawa Anda Kepada Kebaikan Begitu Ke sesuatu yang diberkati Jadi peri juga Ada rajanya Begitu ya Kalau rajanya Ya tentu saja Cowok ya Cowok rajanya Nah jika peri ini Mendampingi 12 jodiak ini Semuanya itu Didampingi oleh Peri dari Aries Sampai Piscas Maka Ada keberuntungan Untuk mereka 12 jodiak ini Dia akan mendapatkan Uang dari Sesuatu yang Tidak terduga Dia akan Mendapatkan Keuntungan Mendapatkan Sesuatu yang Baik-baik Hal-hal positif Nah itu ada Pengaruh peri Bagi yang percaya nih Gak percaya Gak apa-apa Begitu Memang Para peri ini Selalu membawa Ke Sesuatu yang Diberkati Ada gak yang pernah Lihat peri Ada gak Dan diantara Raja peri ini Ada yang namanya Abdurrahman Abdurrahman ini Memimpin 3000 Raja peri Begitu Ya Akan saling Tolong-menolong 12 jodiac ini Akan saling Tolong-menolong Dia tidak akan Berkonfrontasi Dia akan saling Asah Siliasi Siliasuh Siliasuh Siliasi Siliasuh Saling menyayangi Saling menolong Nalang kanu butuh Nulung kanu susah Nalang kanu butuh Nalang kanu Susah Nulung kanu butuh Nalang kanu butuh Nulung kanu susah Memenuhi kebutuhan Orang yang dibutuhkan Dan menolong Orang yang Kesusahan Begitu Itu tanda Dia itu Memang Dibantu oleh Peri Dan memang Itu Bisa jadi Kenyataan Hanya saja Anda tidak melihat Peri tersebut Begitu ya Pengen Pengen melihat Pengen melihat Dan mereka ini Sangat cantik Dan sangat Baik hati Sangat tulus Dan sangat Ikhlas Karena mereka Mereka ini Para peri ini Tahu Penderitaan Tahu Duka cita Karena mereka Sebagian dari mereka Mengalaminya Dan peri ini Berkumpul Di suatu Pegunungan Sebutkan Jangan Di suatu Pegunungan Yang Berwarna Hijau Terbentang Begitu Itu Peri ya Jika Peri Menampingi Anda Sekalian 12 jodak Ini Maka Keberuntungan Bagi Anda Sekalian Dan Memang Anda harus Menyadari Bahwa Setiap Yang datang Kepada kita Keberuntungan Dan hal Positif Apapun Memang Kita itu Tidak Sendiri Ada Bantuan Dari Ada Bantuan Dari Mahluk Lahir Dari Manusia Dari Mahluk Halus Juga Mereka Membantu Makanya Sulit Sebenarnya Untuk Mandiri Dan Bahkan Tidak Ada Orang Yang Berdiri Sendiri Tidak Ada Tidak Ada Pasti Mereka Itu Dibantu Angin Saja Membantu Kita Untuk Napas Betul Tidak Udara Membantu Kita Untuk Bernapas Sehingga Kita Hidup Apakah Akan Dipungkiri Oleh Anda Kan Tidak Begitu Kan Dan Ada Makhluk Makhluk Lainnya Yang Membantu Kita Menjaga Kita Ada Makhluk Apakah Manusia Manusia Juga Kan Ada Menjaga Kita Dari Kejauhan Menjaga Dengan Doa Atau Bahkan Apa Ya Menjaga Kita Dengan Secara Kita Kita Tidak Mengetahuinya Juga Para Peri Menjaga Kita Membimbing Kita Ke Tanah Yang Diberkati Ke Sesuatu Yang Membawa Keuntungan Apakah Dalam Perdagangan Apakah Dalam Pergaulan Apakah Dalam Percintaan Apakah Dalam Pokoknya Dalam Hal-hal Positif Ya Peri Itu Begitu Selamat Sore Selamat Menikmati Waktu Istirahat Anda Ya Maaf Mengganggu Saya Semoga Sehat Selalu Dan Selalu Diberkati Amin